Jokowi mendadak naik KRL sendiri Jokowi berubah pikiran tidak seperti biasanya menggunakan mobil kepresidenan Pas pampres pun dikabarkan kalang kabut dibuatnya Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah saksi mengatakan Jokowi masuk dan menyelinap ke dalam kereta api tanpa pengawalan Seorang diri, sehingga banyak yang tidak tahu sampai betul-betul Jokowi di dalam kereta api Begitu ketahuan, suasana pun menjadi heboh KRL yang penuh sesak seketika menjadi riul dan ramai mengerubuti Presiden Jokowi Seorang penumpang bernama Rina menceritakan kejadian yang ia saksikan itu Ia satu gerbong dengan Jokowi, sama-sama berdiri di dalam K Sebagaimana Detik.com menceritakan, Jokowi berjalan seorang diri Awalnya dia naik dari stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 6.03, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat Salah seorang penumpang KRL bernama Rina menyaksikan kehadiran Jokowi di dalam KRL Ia mengatakan kehadiran Jokowi membuat penumpang KRL terkejut Masyarakat awalnya gak ngeh, soalnya, gak ada pengawalan juga Tapi akhirnya, ngeh, dan jadi ramai di dalam kereta, apalagi jam sibuk Desak-desakan juga, kata Rina kepada Detik.com, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2019 Rina mengatakan berada di dalam satu gerbong kereta yang sama, yakni di gerbong 8 Suasana di dalam KRL saat itu penuh dan tidak ada bangku yang kosong Pak Jokowi naik di gerbong 8, kereta benar-benar penuh banget Di dalam ngobrol sama orang-orang, banyak juga yang ngajak foto selfie, kata Rina Rina mengatakan, selama di dalam KRL, Jokowi berdiri Dia banyak pisapa dan ditanya-tanya oleh penumpang KRL yang lain Sementara itu, Rina sendiri mengaku sibuk memotret Jokowi dengan kamera ponselnya Untuk mengabadikan momen tersebut Ada yang bilang dia merakyat banget naik kereta Ada yang komplain juga soal KRL selalu penuh Ada yang doain presiden supaya sehat terus, sukses, dan lain-lain, katanya Rina juga satu tujuan dengan Jokowi, yakni turun di stasiun Bogor Perjalanan yang ditempuh Jokowi sekitar satu jam Tiba di stasiun Bogor, Jokowi tetap saja dikerumuni warga untuk berfoto dan bersalaman Kereta tiba di stasiun Bogor sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat Sampai di stasiun, Pak Jokowi masih banyak dikejar warga Ramai banget, kata Rina Itulah kesaksian penumpang KRL yang bareng dengan Presiden Jokowi dalam satu gerbong berdiri Ia bercerita bak mimpi di siang bolong karena tidak ngangka akan bersama Presiden Sama-sama berdiri dalam KRL berdesakan Terima kasih